dan semua iya host ya langsung aja tak terima akhirnya Elsa Sarif laporkan Nikita Mirzani Hotman Paris mengatakan orang bicara emosi tinggi bisa dipidana Elsa Sarif melaporkan Nikita Mirzani ke polisi Hotman Paris bertanya-tanya kok orang bicara emosi tinggi bisa dipidana ada gak pasalnya Elsa Sarif melaporkan Nikita Mirzani ke polisi setelah insiden pada acara Hotman Paris Show pada Kamis 29 Agustus 2019 lalu Hotman Paris justru menanyakan apakah Nikita Mirzani yang saat itu emosi dan bicara dengan nada tinggi bisa dipidanakan pengacara rival Palat Abbas tersebut menanyakan pasal mana di undang-undang yang menerangkan pidana bagi orang bicara dengan emosi tinggi jadi suruh tanya ke Palat dan Elsa di mana diatur undang-undang bahwa barang siapa membiarkan orang bicara emosi tinggi bisa dipidana ada gak pasalnya ujar Hotman menurut Hotman Paris kata-kata Nikita Mirzani yang bernada tinggi kepada Elsa Sarif masih dalam batas menyampaikan substansi perkara kasus penelantaran dan diskriminasi anak yang dilaporkan klien Elsa Sarif sajat ukra misalnya teriak-teriak apakah memang benar mantan suaminya itu kirim uang 6 juta rupiah per bulan sesuai keputusan pengadilan untuk napka anak ujar Hotman sehingga menurut Hotman Paris yang saat itu menjadi host bersama Melani Ricardo dan Juliana Mohtar Nikita Mirzani tidak melakukan penghinaan dan pelecehan kepada Elsa Sarif jadi tidak ada satu katapun yang bersifat menghina atau melecehkan lanjut Hotman berbeda dengan Elsa Sarif yang mendapat amukan dan luapan emosi dari Nikita Mirzani yang terlanjur merasa dirinya dilecehkan dan dihina ini benar-benar luar biasa Sados melecehkan saya sebagai seorang perempuan yang dibiarkan sendiri kata Elsa Elsa Sarif Elsa Sarif bersama tim kuasa hukumnya melaporkan Nikita Mirzani ke baris game poli pada hari ini lalu terkait hal ini dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati